selamat menikmati bulan Ramadan selesai kita tetap bisa menjalankan kuasa tanpa tanpa apa tanpa muka kalau bahasa Jawanya tanpa ada yang belum dan biasanya ketika Ramadan itu teman-teman ya terutama yang anak muda ya itu biasanya itu mengadakan yang namanya buka bersama ya entah itu buka bersama satu angkatan ketika SD ketika SMP atau MTS kemudian ketika SMA atau ketika zaman-zaman kuliah ya meskipun sekarang memasuki bulan Ramadan tetapi kondisi negara kita itu sekarang itu masih belum aman jadi masih apa ya virus corona itu masih masih mengkhawatirkan masih mematah-matahi kita jadi aktivitas buka bersama itu kalau bisa ya ya kalau bisa sih jangan-jangan dulu gitu sampai pemerintah benar-benar memutuskan kalau kondisinya itu aman jadi yang suka buka bersama ketika dulu-dulu puasa-puasa di tahun-tahun sebelumnya tolong di tahun ini di cancel dulu oke saya juga seperti itu sebelum kita berbicara mengenai sahur saya ingin bertanya dulu siapa disini yang sering tidak sahur terutama yang muda yo siapa saya juga pernah ya tapi dalam satu bulan itu paling mentok saya tidak sahur itu ya paling dua kali itu pun tahun kemarin saya tidak sampai keberberasan mungkin di tahun-tahun sebelumnya dan semoga saja tahun ini saya tidak keberberasan gitu lalu ketika kita melihat kata sahur ya ini dari sisi bahasa jadi sahur itu artinya ya ya sahur kalau saya lihat di kitab atau korek ya di kitab-kitab ya kita pakai yang ringan itu kata sahur itu memakai 8 sahur artinya itu makan malam ya dinner tapi dilakukan khusus di saat kita tidak melaksanakan kuasa ya entah itu kuasa Ramadan ataupun kuasa sunnah lainnya jadi sahur ini itu sebuah aktivitas yang sering tidak dilakukan karena ketidaksengajaan tertidur terutama bagi yang kaum-kaum muda ya kalau yang di pesantren mungkin masih bisa ya masih bisa dibangunkan oleh teman-teman tapi bagi yang tidak ada di pondok alias tidak mondok entah itu di kos atau mungkin ya istilahnya tidak di pondok lah itu sahur itu seringkali terabaikan karena keberasan entah itu mereka itu bergadang main game atau aktivitas lain jadi sahur itu pentingnya teman-teman untuk menambah energi kita selama menjalankan puasa ya ya kalian semua sudah tahu lah tetapi tolong segera sadar itu kalau bisa kegiatan bergadangnya tahu itu nggak penting tolong tidur aja itu juga dapat pahala kok di bulan puasa jadi gini ya jadi ketika mau menjual Ramadan ya ini cerita-cerita saya biasa lah cerita saya sambil santai saja jadi ketika puasa Ramadan itu pasti itu dalam diri kita itu sudah ada niat ketika nanti bangun malam saya ingin sahur ya kan begitupun dengan saya ketika saya mau tidur itu ketika malamnya itu mau sahur itu saya pasang alarm jadi alarmnya itu enggak saya setting jam 3 jadi saya setting jam 3 kurang 1.4 jadi ketika saya nanti itu misalkan alarm itu nyala ya dan saya bangun kok kondisi saya itu masih ingin tidur itu saya masih punya waktu 15 menit jadi setidaknya itu jam 3 itu saya harus mulai sahur jadi masih ada waktu 15 menit untuk melihat-lihat untuk ya gitu lah dan ketika kalian akan tidur ya saya pesan itu kalian tidurnya itu jangan malam-malam jangan sampai melebihi jam 12 itu jangan kalau bisa jam 12 ke bawah jam 11 setengah 12 ya setengah 12 itu kalau bisa kalian sudah tidur sih nah itu pengalaman saya ya karena ketika nanti tidurnya kalian itu kemalaman itu ada kemungkinan kalian bangunnya itu juga ngolor meskipun alarmnya kalian itu nyala itu kalian tidak akan dengar jadi ini sedikit cerita ya sedikit berbagi pengalaman juga meskipun kondisi tempat kalian tidur itu sepi ya itu tidak menjamin kalian akan bangun ketika nanti alarmnya itu nyala karena kalian tidurnya itu kemalaman jadi kalau bisa tidurnya itu jangan kemalaman ya oke hidup lalu ketika kita sudah bangun ya dari bangun tidur itu kita ketika makan sahur ya itu kan biasanya posisi kita itu masih setengah sadar ya masih nyawa ini masih harus di download jadi gak apa-apa sih meskipun seperti itu saya juga mengalaminya ya yang namanya baru bangun ya ya seperti itu kondisinya tetapi kita harus tetap istilahnya gak memaksa sih istilahnya itu kita harus sahur gitu kita sahur nah aktifitas sahur itu biasanya itu mulai ya mulai ada istilahnya itu ada orang yang sahur itu ya gak menentu sih tapi biasanya kalau di warung-warung itu kalau jam 2 ya setengah 3 lah itu mulai mulai ada ada orang yang sahur kalau di warung-warung kalau di rumah-rumah kan bebas ya terserah mereka terus biasanya ya anak-anak muda yang gak sahur itu kan ya mereka kalau ketika puasa itu kan pengen mocha apa bahasa indonesiannya mocha ya itulah pokoknya pengen mocha padahal ya kalau kalian tahu ya ketika kalian pengen mocha ya ketika kalian puasa terus pengen mocha pas pada saat itu di bulan ramadhan terus kalian kan harus mengkodok mengkodok ya mengkodok kuasa kalian di bulan yang lain di hari yang lain itu pahalannya itu gak akan sama dengan kalian berpuasa di bulan ramadhan karena ya ya kalian tahu di bulan lain itu gak semulia bulan ramadhan makanya saya istilahkan itu kalian rugi ya makanya disini saya berpesan tolong sahur ya sedikit apapun makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kalian ketika sahur ketika kalian punya teman tolong pesan ke teman kalian untuk membangunkan kalian ya tolong sahur ya dan oke teman-teman sekian dulu untuk video tentang aktivitas ramadhan kali ini dan video ini dibuat di bulan maaf di hari kedua dari bulan ramadhan insyaallah di next video kita akan membahas aktivitas selain di bulan ramadhan ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax